TAPTU Sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, pemerintah Kabupaten Tabalong rutin menggelar upacara penetapan waktu TAPTU. Tahun ini Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Rianti Desiwati dipercaya sebagai inspektur upacara untuk melepas ribuan peserta upacara TAPTU atau biasa dikenal dengan pawai obor. Pawai ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, kepolisian, kodim, pramuka, dishub, dan komunitas di Tabalong. Sebelum melepas peserta, inspektur upacara menyalakan obor beberapa perwakilan peserta pawai. Api obor kemudian dilanjutkan ke rekan sesama timnya. Pemberian api estafet ini dimaknai sebagai simbol untuk menyambung pembangunan dari generasi ke generasi. Setelah obor dinyalakan, ribuan peserta yang terpusat di halaman pendopo bersinar ini berjalan melewati Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nor sampai memutar monumen Tanjung Puri atau Tugu Obor Mabuun dan kembali lagi ke halaman pendopo. Perjalanan menggunakan obor ini merupakan bentuk apresiasi generasi penerus terhadap jejak perjuangan para pahlawan dalam membela tanah air. Kak adalah wakil-wakil untuk menyalakan obor nantinya disambung secara estafet kepada peserta berikutnya. Dan ini sebagai petunjuk, sebagai simbol ya bahwa kegiatan yang kita lakukan untuk memajukan pembangunan di daerah kita ini atau di Indonesia ini sambung menyambung. Nah sambung menyambung dilanjutkan oleh generasi ke generasi berikutnya sehingga pembangunan yang kita inginkan itu betul-betul dapat terisi dengan sebagaimana mestinya. Bangga, senang. Kenapa? Ya, dilihat banyak orang aja gitu, senang. Yang pasti ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi dalam merayakan ulang tahun Indonesia kemerdekaan Indonesia yang ke-73, senang. Pawai obor atau upacara penetapan waktu ini diikuti 20 instansi maupun komunitas di Tabalong. Masing-masing dari mereka mengirimkan setidaknya 50 orang untuk berjalan membawa obor. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.